I never felt so content A high speed A vision here You send so sight to me Now my vision can't ever see Only here we need you for a future My own side to my head Tujuan belajar Telah mempelajari materi dalam bab ini Mahasiswa diharapkan mampu Memahami hubungan antara data warehouse Dan decision support Dapat mendesain model data multidimensi Memahami online analytical processing Memahami arsitektur dan implementasi data warehouse Pendahuluan Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan Yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan Dan merupakan penunjang pemrosesan informasi Dengan menyediakan suatu platform yang kokoh Untuk analisa data yang mengandung istori Dan yang terkonsolidasi Berikut beberapa definisi tentang data warehouse Suatu DW adalah suatu koleksi data Yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen Yang berorientasi subyek atau topik terpadu Time varian dan tidak mudah berubah Suatu data warehouse sederhana adalah suatu penyimpanan data tunggal Lengkap dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber Dan dibuat tersedia bagi end user Dalam suatu cara yang bisa mereka pahami Dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis Hubungan data warehouse dan decision support Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh Pada segala aspek perusahaan Sehingga organisasi membuat data Warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber DBMS juga didesain untuk mendukung query or lab Secara efisien dan dioptimalisasi Untuk mendukung aplikasi decision support Model data multidimensi Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi Model ini umum digunakan dalam data warehouse Memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi Atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, product, dan time Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik Yang tergantung pada himpunan dimensi Misalnya, untuk mengetahui penjualan sales Dimensi adalah produk PID, lokasi, log ID, dan waktu, time ID Model data multidimensi Data multidimensi dapat disimpan secara fisik Dalam sebuah array yang disebut sistem molat Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem rolat Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur Namakan tabel fakta atau fact table Setiap dimensi dapat diberi tambahan atribut Dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi atau dimension table Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan dimensi tabel Model data multidimensi Berdasarkan total penjualan All up Jenis-jenis query all up adalah roll up Yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hirarki dimensi Misalnya untuk setiap kota diberikan total penjualan Maka untuk total penjualan tiap provinsi Bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi Drill down adalah kebalikan dari roll up Misalkan untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan Maka total penjualan tiap kota dapat di drill down Pivoting yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih Misalnya jika dilakukan pivoting terhadap location dan time Didapatkan cross tabulation sebagai berikut Cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL berikut Dan Berikut Sehingga menjadi query baru sebagai berikut Slicing dan dising Yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada suatu atau lebih dimensi Arsitektur data warehouse Pilihan berikut harus dibuat di dalam perencangan data warehouse Proses model, tipe apa yang akan dimodelkan Grain, apa dasar data Dan level atom data yang akan disajikan Dimensi Dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing rekod tabel fakta Ukuran Ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing rekod tabel fakta Suatu data warehouse dirasarkan kepada suatu model data multidimensi Yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi Dimensi tabel seperti item, item name, brand, type, atau time, day, week, month, quarter, year Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar, sold, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait Berikut arsitektur dari data warehouse Implementasi data warehouse Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek Bukan aplikasi misal customer product sales Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk pembuat keputusan Bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi View sederhana dan ringkas di sekitar Pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen Misal database relasional, flat file, catatan transaksi online, teknik pembersihan, dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda Maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyediaan struktur, ukuran atribut, dan sebagainya Dari antara sumber-sumber data yang berbeda misal tarif hotel, mata uang, pajak, breakfast, coverage, dan sebagainya Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah harus terkonfirmasi Latihan soal Apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Jawabannya, aplikasi yang memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber Nomor dua, apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain warehouse? Proses model, tipe apa yang akan dimodelkan Grain, apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan Dimensi, dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing rekod tabel fakta Ukuran, ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing rekod tabel fakta Nomor tiga, deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time Perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi adalah tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi Nomor empat, apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Jawabannya, tabel fakta adalah relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur Nomor lima, perhatikan contoh relasi sales pada gambar 10.1 Tunjukkan hasil pivoting relasi pada speed dan time ID Jawabannya seperti ini Nomor enam, pada gambar 10.1 Tunjukkan hasil roll up pada log ID misalnya negara bagian Jawabannya, untuk setiap kota diberikan total penjualan Maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi Nomor tujuh, tuliskan query dalam SQL sesuai dengan data yang ada pada gambar 10.1 Carilah perubahan persentase dalam penjualan bulanan total untuk tiap lokasi Carilah perubahan persentase dalam penjualan kuartalan produk untuk tiap produk Carilah tiga besar lokasi yang diurutkan berdasarkan penjualan total Jawabannya seperti ini Nomor lapan, mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support Bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehousing dan OLAP Jawabannya, karena view digunakan secara luas dalam aplikasi decision support Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support Dan view yang disinkronisasi secara periodik